Oke semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era teman-teman dan di video kali ini kita akan bahas seputar nasib F2P dan Low Spender di server 30 Server 30 ini salah satu server yang menurutku masih bisa dibilang bayi karena server terbayinya aja server 31 Dan server 30 menurutku juga belum bisa dibilang server yang cukup lama banget Dan sekarang kita akan coba lihat tengok-tengok akun-akun yang ada di clan ku clan F2P kita akan coba lihat beberapa aja Sebagai contoh mungkin apa ya bisa dibilang itu sebagai pemicu kalian yang main F2P nantinya itu bakal seperti apa Dan mungkin kemarin aku nanggepin satu komen ada yang komen kalau nggak salah ada yang ngajakin main F2P di server baru Jadi sorry banget bro ya aku kayaknya nggak bisa nambah main lagi di server baru Kalaupun main ya udah sekadar main buat mantau-mantau aja Cuman untuk diseriusin kayaknya nggak dulu Karena emang di NH udah cukup banyak aku main server Dan untuk pegangnya aja itu udah susah banget Ditambah lagi ada part heroes yang harus aku mainin juga disana jadi kayaknya agak susah Gitu sih ya ini sedikit intermezzo aja buat ngejawab pertanyaan yang muncul yang ku baca Jadi ya mungkin seperti itu Sekarang kita masuk ke in-game teman-teman disini ada akunku server 30 yang levelnya 64 dengan total CP Yang bisa dibilang kecil banget di ukuran level 64 Tapi it's oke nggak apa-apa Aku masih cukup enjoy mainnya masih cukup nyaman mainnya karena emang tau statusnya itu cuman F2P Yang dimana untuk planning kedepannya kayaknya ini bakal kutimbun terus untuk goldnya Yah syukur-syukur bisa sampai ke 60.000 gold Baru kita gas gacha incer di spender 10.000 untuk ngambil UR-nya Biar bisa minimal ya plus 5 lah Biar enak dipandang gitu aja sih Itu hanya planning sih Kalau emang bener kesampaian ya syukur Kalau nggak pun ya no problem gitu ngomongnya Jadi seperti itu Untuk keadaan ranking list di server 30 sekarang seperti ini Baby King masih megang top 1 dengan CP yang cukup jauh juga dibandingin atau Apa ya selisihnya sama top 2 si Code Black gitu 51.000 ini kenceng banget parah men Baby King ya Dan setauku ini juga line up baru Baby King Karena terakhir ku review Boruto Karma-nya ini belum ada Dan sekarang dia udah bawa Boruto Karma gitu Gila Tapi 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 Di video sebelumnya aku udah ngecek juga di server 31 kan Ternyata di server 31 tuh juga nggak kalah gila coy Si Joy Boy itu juga peternak SPM ya Dan kemungkinan bisa bersaing lah ya sama si Baby King di server 30 Sayangnya ya balik lagi di Apa ya next update Bukan next update lah Apa ya update yang Akan hadir di masa depan Versiku Aku pengen Menghadirkan satu arena baru Yang dimana arena tersebut itu isinya Dari berbagai CP ya Mungkin dari 5 CP Eh sorry 5 server Merger Atau mungkin semua merger server Dari server 1 sampai 31 ya kan Digabungin jadi satu Di satu arena Dicari pemenangnya turnamen Tiap mingguan Kayak di game-game lain lah Mungkin seperti itu Itu bagus banget ya guys ya Jadi itu kita tau Mana akun terkuat Di antara server Yang masuk di turnamen tersebut Wah itu gila sih guys ya Seru parah sih itu sih Jadi orang-orang bakal bersaing Ngebuild akunnya Biar segagih mungkin Untuk jadi top 1 Wah itu gila sih Kalau emang bener ada ya Ini hanya Angan-anganku sih Karena ngeliat di game-game lain Itu ada yang seperti itu Top 2 nya si Code Black Secara level sih Gak beda Jauh banget ya Selisinya itu 2 Tapi ini juga Kenceng kok Oke bentar Aku ini mau ngecek di F2P Lostpender Kok malah disitu Dan disini kita udah masuk Ke akun Sorry Ke client F2P ku Temen-temen Ini Aku gak bisa bilang Gak bisa jamin Isinya itu F2P Pure F2P semua Gak bisa jamin Mungkin banget Ada yang main di VIP 1 VIP 2 Bahkan VIP 3 Cuman emang Beliau-beliau itu Gak pengen Ngasih liat Slot Kelimanya Aku gak paham sih Bener atau gak Tapi ya Aku harap sih Emang bener-bener Minimal ya Maksimal sorry Maksimal VIP 2 lah Karena Syarat masuk Clan F2P ini Paling gak Slot skillnya Masih 4 Plus kalau bisa Levelnya di atas 50 Buat temen-temen Mungkin ada yang pengen join Silahkan chat aja Di discord Ataupun di in game Kalau emang Pas Sama-sama online Itu bisa Chat aja Karena emang Dari beberapa Akun Atau player Yang ada disini Ada yang mau kukik Temen-temen Sorry banget Karena emang Udah gak online lama ya Contohnya inilah Wish ya Si Wish ini Udah gak online Selama 3 minggu Mungkin tunggu sebulan dulu Ya Masih ada Beberapa yang lain Dan aku agak Insecure juga ya Sama build-build akunya Orang-orang gitu Dimana orang-orang itu Udah pada dapet Minimal 1 UR coy Padahal slotnya Slotnya 4 doang Gila Nih Villarezu Udah dapet Itace Edo Dan entah aku Tak tau Dapetnya dari mana Bisa jadi Dapetnya dari Gacha gratisan Ravens drop Belum Nah ini si Yellow coy Si Yellow ini Wah ini di luar Nalar sih Di luar Nalar F2 Pillow Spender Maksimal VP2 Wah Jadi si Yellow Ini udah pake Satu set UR Lain upnya Dia ada Barion Naruto Dan udah bintang 3 Bayangin aja tuh Udah bintang 3 loh Bahkan Di 2 ninja yang lain Itu udah berbintang juga UR nya Kalian tau sendiri lah Untuk bintangin UR itu Berat boy Apalagi statusnya Lo Spender kan Untuk cari Tumbalnya itu loh guys Itu susah banget ya Gak tau ini Yellow ini beneran Maksimal di VP2 Atau bahkan VP1 ya Ini kalo VP1 sih Gila ya Dan untuk dapetin Barion ini Dari mana Dia dapet dari Spender 10 ribu kah Atau dapet dari Hoki gitu Coba nanti Kalo emang Ownernya Nonton video ini Silahkan diklarifikasi Ya guys ya Ini gila si Builnya Aku akui Di galisi Levelnya 66 Terus ada Sinat juga Udah dapet Kakashi Buset Ada si Aishokai Toritenseigan Terus ada si Orin Ngantuk Ini juga udah dapet Toritenseigan Dan masih banyak Yang lain guys ya Sorry kalo Gak sempet Kubukain semua Karena emang Kelamaan gitu ya guys ya Jadi ya Semoga Akun-akun yang kubuka Itu bisa jadi pemicu Bisa jadi penyemangat Buat temen-temen Yang main F2 Pillow Spender Jadi seperti itu Dan karena ini Aku rekodnya itu Pas hari Kamis Jadi kemungkinan Ranking arenanya itu Belum Apa ya Sesuai sama Apa Arena ranking Yang kayak biasanya Mungkin orang-orangnya Belum pada ngepush ya Contohnya ini aja Si Baby King Belum ada kan Code Black Top 5 Ya kita tunggu nanti Untuk update-nya Dan sekarang Kita akan coba Gameplaykan dulu deh Ini udah ada Yang bawah sih Barion Naruto Tapi gak mungkin Kuserang juga kan Kita coba Serang yang paling Pojok kanan dulu deh Kita coba Ngetes doang Oh iya Untuk live Apa namanya Bu Akunku Ini masih Bisa dibilang Jauh dari Kata normal Level 60an Kenapa gak Ngecek dulu ya tadi Apalagi Deploynya Waduh Kaget lagi Kalian Lihat deploynya Abis ini lah Kita coba Cek-cek ya Aku mau coba Ngetes gameplay Sekali aja Wah Ini mah Gila Di depan Bener dikasih Karakter yang Gak begitu Kuat Mungkin ya Tapi Dua karakter Di belakangnya Itu kuat-kuat Semua Boy Tomb Raiden Senggan Sama si Barion Juar Bisa menang gak ya Wah gak bisa sih Sekali Tusuk aja Udah segitu Sudara Hagurumonya Apalagi Udah RR pula Mungkin sih Tapi Kalo dilihat Dari deploynya Kayaknya Belum Udah Di ulti Barion Rasengan Langsung Turu dong Ngagurumu Anjay Yaud Bisa yuk Kaguya Jangan mukul Doang dong Anjir Di ulti Napa Ah Sip Jangan miss Aja dah Ah Sip Bisa menang Bisa menang Kaguya Cuman Cuman Sekarang Skillnya Kok Lebih Siap Sip Kaguya Dan Aku Kayaknya Males Untuk Pindahin Skillnya Karena Kebutuhan Goalnya Itu Lebih penting Yang Ada yang Lebih penting Jadi Agama Jadi Mungkin Gitu Terima Kasih Buat Semuanya See you next Video Dan Mantap Jiwa Sampai 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 Sampai